Oke, sahabat ini ada konektor tapi ini posisinya di output ya, jadi konektor ini dipakai untuk saluran output dari sebuah regulator seperti ini, nanti tinggal masukin ke sini, ke dalam regulator ini, kemudian masukkan ke sini, nah ini nanti, nanti dipakai untuk apa alat yang ada di hidung itu ya, untuk pernafasan ya, ini fleksibilitas pengaturan tekanan ya, tetapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai triteng gitu coba lihat Eh, sahabat ini ada konektor tapi ini posisinya di output ya, jadi konektor ini dipakai untuk saluran output dari sebuah regulator seperti ini Ini memang kostum, ini yang diambil justru outputnya ya, karena nanti akan digunakan untuk pengaturan tekanan outputnya dipakai untuk menyelam di dalam air ya Nah, satu lagi, dan ini regulator yang ada stabil yang pendek ini, variasi tekanannya bisa diatur sesuai keinginan Bahkan posisinya bisa sampai 0 ya, kalau 0 ini berarti paling maksimum di 700 PSI Karena dibakai untuk kebutuhan penyelaman ya, nah kalau misalkan diatur ringnya 1000 bisa sampai 2200 Ini tergantung ya, bagaimana pengaturan spring disknya nanti Ini rangkap satu-satu, nah ini bisa 0 ya Ini kita lihat di sini ada tekanan 1500 PSI Nanti tinggal masukkan ke sini Dalam regulator ini Nah, kemudian masukkan ke sini Nah, ini nanti Bentar Nah, ujungnya nanti dipakai untuk Apa alat yang ada di hidung itu ya untuk pernapasan ya Ini fleksibilitas pengaturan tekanan ya Tetapi, padir untuk masalah udara yang dipakai untuk penyelaman tidak Bidangnya ya Tapi, di sini dalam arti Kita hanya menunjukkan bahwa Regulator ini bisa diatur mulai dari 0 Dengan tekanan kecil Dipakai sesuai untuk kebutuhan Nah, gitu ya Itu saja Jadi, kita akan coba tes Ini bisa sampai Apa Bisa terkecilnya Bisa 0 Misalkan kita ingin Nah Ini berapa nih Nah, ini 200 ya Kita bisa kecilkan lagi Nah Oh ya 100 ya 100-200 Nah, ini dipakai Ketika untuk mengudara yang ada di pernapasan Dia lebih kecil Jadi, lebih aman Karena kalau menggunakan ini juga nggak mungkin ini Nanti malah bahaya Ini kalau misalkan dibuka terus Selama melakukan penyelaman Nah Karena tekanannya kecil jadi bisa ya Nah Seperti ini misalkan Nah Bisa Karena lebih fleksibel ini Ini 200 PSI 200 PSI Ya 200 PSI Bisa Lebih kecil juga bisa itu Nah Kalau misalnya ini ternyata nggak sesuai Karena ada di ini bisa dinaikin lagi Nah Misalkan di 300 PSI Nah Ini 300 PSI Bisa Di 400 PSI juga bisa Ini Sesuai kebutuhan ya Ini Itu saja Jadi Di bawah Tegulator adjustable ini Sangat fleksibel ya Kebutuhannya Tapi Masalah untuk pemakaian Untuk Keperluan diving Atau menyelam Kita nggak tahu ya Karena udaranya Pasti oksigennya beda Tuh Tuh Di 500 PSI Juga bisa Ini tergantung kebutuhan Nah Kita tutup rapat juga bisa Nah Misalkan untuk Pernapasan ketika diving Kecil ini masih bisa ya Tergantung keinginan Ini Inilah Yang Pak Adi maksud Bahwa Fleksibilitas Pengaturan tekanan Ini bisa Didapatkan Dengan menggunakan Adjustable regulator ini Demikian Informasinya Mudah-mudahan terinspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah Setelah Jadi ada Konektor Tapi ini Posisi Lebih Masalah Yang Yang Dipakai Untuk Salaman Output Dari sebargulator Seperti ini Ini memang kostum Yang diambil Justru outputnya Ya Karena nanti Ia akan digunakan Untuk Pengaturan tekanan Outputnya Dipakai Untuk Menyelam Dan Sesuatu Lagi Dan ini Konektor Penjelaman Kalau Misalkan Diatur Ringnya 1000 Bisa sampai 1200 Jadi Tergantung ya Bagaimana pengaturan Sepertinya Nanti Ini rangkap Satu-satu Ini bisa 0 Ini kita Lengkap Ini 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 Ujungnya Nanti Dipakai Untuk Apa Alat Yang ada Di Hidung Untuk Penapasan Ini Fleksibilitas Tetapi Lagi Untuk Masalah Mudah Bidaknya Dekor Sebenarnya Di Dekor Hidung Dekor Nh Dekor Dekor selamat menikmati